Intro Hai selamat pagi pemirsa Idalah insert pagi bersama Salat Natan Dan juga Rian Ibrahim seperti biasa memberikan informasi Selebriti sebelum anda memulai aktivitas Di minggu pagi ini kita buka dengan Berita yang beuh luar biasa sekali Ini hot banget Hot dimana ada dedicated user nih pemirsa yang kata Disomasi oleh Mario Teguh Sebentar ini kasusnya mungkin dari kemarin nih Pemirsa anda juga mengetahui bahwa Ada seorang pria bernama Aryo Kiswinar Teguh ini yang mengaku sebagai anaknya dari Mario Teguh Tapi sayangnya Mario Teguh Tidak dianggap Nah itu dia Tidak dianggap Tidak dianggap dari kecil dan usianya sekarang sudah 30 tahun ya Bener kalau lagu pingkan mambuk kekas yang tadi anggap Nah kalau ini anaknya tidak dianggap Nah kabarnya juga ini katanya Mario Teguh sendiri Katanya memang membantah Kalau ini adalah anaknya ya Bener dan kenapa disomasi Karena kemarin ini Deddy Kobuje sempat mengundang Aryo Kiswinar Teguh ini Kedalam salah satu programnya untuk diwawancara Kemudian akhirnya mungkin Mario Teguh tidak terima Kenapa hanya mengundang sepihak Beliau tidak diundang Ini yang akhirnya menjadi Somasi Alasan somasi dari seorang Mario Nah tapi sudah ada jawaban juga Dimana ada Deddy Kobuje sempat mengatakan Sebenarnya kita mengundang bapak loh Tapi jadwalnya gak dapet nih pak Sampai akhirnya tayang Bapaknya tetap gak ada Dan bahkan Deddy Kobuje sempat dengan programnya juga Siap untuk memfasilitasi Yang namanya tes DNA Untuk Aryo dan juga Mario Teguh ini benar sama atau enggak Apa sampai tes DNA Ya Deddy Kobuje mau memfasilitasi Baik pemirsa kita akan lihat seperti apa Selengkapnya dari Deddy Kobuje yang kabarnya Kemarin disomasi Mario Teguh Dan menjawabnya melalui Instagramnya Berikut liputannya untuk Anda Panas ini Banget Polemik tentang pengakuan Aryo Kiswinar Teguh Merupakan anak dari Mario Teguh Sepertinya mulai menyentuh pihak lain Sebagai pihak yang mewawancarai Kiswinar dalam acara hitam putih Diterang setuju beberapa waktu lalu Sang pembawa acara Deddy Kobuje dikabarkan disomasi oleh Kubu motivator kenamaan tersebut Ditemui di studio TransTV kemarin Deddy sebagai host mengaku bingung Dan tak habis pikir Mengapa ia menjadi sasaran somasi Seperti yang ramai diberitakan beberapa hari ini Tujuannya menanggapi berita yang beredar Kalau tidak ada berita beredar Saya tidak akan memposting jawaban Kenapa saya postingnya di sosial media Karena beritanya beredar tanpa saya ketahui Kan beliau seorang motivator yang luar biasa Yang kata-katanya adalah Menyelesaikan segala sesuatu dengan baik Kalau tiba-tiba ada somasi dan sebagainya Saya juga gak ngerti Maksudnya begini Saya kan disini sebagai host Kan disitu kan dibilang bahwa Mengundang Anak-anaknya bukan jadi bingung Saya mengundang Kiss Binar Saya jadi bingung nanti salah saya ngomong Menang kiss Binar tanpa Ijin persetujuan Nah kalau bukan anaknya Kenapa harus persetujuan Saya bingung itu jadinya Dan kan bukankah kata beliau bahwa Kiss Binar ini sudah bapak-bapak Jadi jangan begini-gini Kalau sudah bapak-bapak Kenapa saya harus minta izin bapak-bapaknya Bapaknya lagi Kan gak masuk akal kan buat saya Kan disini kan saya undang Sebagai narasumber Apapun yang dikatakan beliau Adalah narasumber Apa bedanya dengan teman-teman media bertanya Kan narasumber gitu kan Bukan salah kalian dong Kalau narasumbernya ini Kecuali saya potong, saya edit Saya buang Ini live Gak ada yang dipotong, ada yang diedit Merujuk pada pemberitaan jumlah media Dedy mengaku dirinya dianggap Tidak melakukan prinsip dua sisi Dalam menampilkan narasumber Yang masalahnya diangkat Dedy dinilai tak memberikan hak jawab Kepada pihak Mario Teguh Sehingga publik dianggap langsung Mempercaya isi pemberitaan Kiss Binar Yang menyudutkan Mario Teguh Menanggapi dugaan ini Dedy justru beranggapan tim kreatif acara yang ia bawakan Sudah berusaha menghubungi tim Mario Teguh Sedapat mungkin Hanya saja hingga deadline acara tiba Tak juga dapat terhubungi Saya juga gak ngerti Tiba-tiba keluar bahwa Beliau mensomasi dan minta hak untuk Jawab Loh Kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau Lewat Orang-orangnya Dan semuanya Tidak ada yang tembus Entah tidak dijawab Atau tidak dibalas Itu sudah dari minggu lalu Jadi Kalau tidak diberikan hak Silahkan tanya dengan kreatif saya Karena kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau Kita juga gak mau satu sisi kok Habis mengundang ini Kita akan mengundang sisi yang lain Begitu Jadi biar seimbang Tapi karena tidak ada jawaban dan tidak ada apa Ya sudah kita diam-diam saja Kan tiba-tiba beliau di TV lain menjawab Berarti sudah ada hak jawab juga Yang sudah diberikan Dan saya rasa beliau kalau mau hak jawab Gak usah ke saya Tapi ke media juga bisa hak jawab Mengingat polemik ini menjadi pembicaraan publik Deddy mempersilahkan kepada Mario Teguh Untuk bisa datang ke acara yang ia bawakan Deddy berjanji akan mempertemukan antara Mario Teguh Dengan Kiswinar yang tengah mencari pengakuan sosok Mario Teguh Sebagai ayahnya Kalau memang benar-benar seorang motivator yang luar biasa Saya mengagumi beliau loh Saya sampai ikut gaya rambutnya segala kan Nah Alangkah baiknya kalau diselesaikan secara baik-baik Tapi yang mau diselesaikan apa juga saya gak tahu Karena saya tidak pernah mengatai beliau Saya tidak pernah ngomong kasar Ngomong tidak benar Yang saya tunjukkan di TV Adalah pengakuan seseorang yang bernama Kiswinar Dan itu bukan saya doang Dari media sudah lama Dari tempat lain sudah lama Nah kenapa saya yang diserah Kenapa ke saya gitu ya Mungkin butuh panggung Saya gak tahu kan Mungkin butuh panggung kali gitu Ya makanya itulah jawaban saya gitu Kalau saya disomasi apa ya Saya melihat ini sebuah sering mulai Saya disomasi apa Mau apa Mau di penjara saya Ya gak apa-apa saya masuk penjara Masukin aja saya ke penjara Kalau saya masuk penjara gara-gara itu Coba masyarakat apa Hukuman yang paling berat adalah Hukuman sosial Bukan hukuman penjara Hukuman penjara 3 bulan Ganti rugi bayar selesai Tapi menurut saya langkah yang dilakukan Ini malah merusak nama baik sendiri gitu loh Masa seorang motivator Menomasi orang Karena Karena apa Saya gak tahu karena apa masalahnya Karena kata-kata saya yang salah Salahnya dimana Karena saya mengundang Tidak dua sisi Saya sudah mencoba mengundang Karena saya mengundang Ya mengundang juga bukan saya Ya kan lucu kan Mengaku kecewa dengan somasi yang ia nilai salah alamat Mentalis ini justru mewacanakan cara lain Untuk meredam kekisruhan antrakis minar dengan Mario Teguh Menurut Deddy Salah satu alat uji untuk mengklarifikasi tautan hubungan sedarah di era modern Tidak lain dengan menjalani tes DNA Untuk tujuan ini Deddy pribadi siap memfasilitasinya Masa tes DNA Masa tes DNA Ini kan ribut Yang satu mau tes DNA Yang satu begini Yang satu begini Nah tiba-tiba saya kecemplung Saya disalahin Oh prosesnya Mau anaknya Mau bukan anaknya Mau teman Wah saya gak peduli gitu loh Bukan hidup saya itu Saya hanya mengerjakan tugas saya sebagai host gitu Nah kalau ribut tes DNA Ya udah gue bayarin tes DNA Nah mau boleh Ayo gitu Mau kemana tes DNAnya saya bayarin Saya bukan mau ikut campur urusan keluarga loh ya Tapi karena saya tiba-tiba dicemplungin gitu Nah kalau ada orang-orang bilang Kenapa Mas Deddy ikut-ikutan Masalah Keluarga orang lain dan sebagainya Loh saya ini host talk show Kerja saya tugas saya adalah begitu gitu loh Ya gak bisa disamakan dong It just It just doesn't make sense Mengingat Mario Teguh adalah sosok penamaan di bidangnya saat ini Deddy berharap Agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan jalan penjelasan secara baik-baik dan bijak Deddy berharap mereka bisa dipertemukan di dalam wadah media acara masing-masing Daripada memilih cara menyelesaikan demajah hukum Ini tunjukkanlah bahwa beliau itu memang seseorang yang bijak, yang super, yang luar biasa Yang sayang keluarga, yang tahu mengatasi masalah Ya tunjukkanlah Ayo ketemu Masa ketemu harus disumasi Orang nomor telepon manajer saya ada kok di Instagram gitu kan Saya mau datang mau makan dimana? Ayo gitu Atau mau datang ke acara talk show saya Saya undang acara talk show saya untuk bicara Kalau dia mau membeberkan semuanya, mau ngomong apa semuanya silahkan Saya mau diundang ke acara beliau juga, ayo Masa ketemunya di kantor polisi Memang bikin sim Tambah panjang urusannya ini pemirsa ya Tapi kalau kita lihat dari sisi Mario Tebu kabarnya mereka juga merasa dirugikan Ini secara material banyak sekali kontrak kerja yang akhirnya batal Termasuk juga bisnis anaknya yang kabarnya punya online shop Sampai harus ditutup online shopnya Tapi aku juga gak berani berbanyak komentarnya Karena ini lagi mensomasi Somasian ngeri gitu ya soal hukum ya Tapi aku ini kan memang seneng banget sama Mario Teguh nih Jadi ada quotes dari Mario Teguh itu yang mengatakan Kalau orang jujur itu bahasanya sederhana Karena satu kejujuran itu gak perlu ribet-ribet Bahasanya itu selalu sederhana gitu Dan kejujuran itu tidak pernah ada dusta Jadi kita berharap semoga kejujuran ini memang terungkap Kebenaran itu ada Jadi ya biarkan nanti diselesaikan dengan damai Bener ini bijak banget pagi-pagi pemirsa Aku juga ngefans loh sama Mario Teguh Aku juga dulu pengen jadi motivator Cuman kayaknya gak sanggup Jadi aku gak bisa jadi Rian Teguh Jadinya Rian ngeluh kalau aku Ya ampun jangan ngeluh Gak boleh ke lu ya Kalau kata Mario Teguh lagi Sabarlah dalam kesulitan Karena itu dapat menenangkan hidup anda Ini bener-bener luar biasa Tetangganya Mario Teguh ya Ini saya itu fans banget sama Mario Teguh Oke kita gak mau komentar Nanti kita yang disomasi lagi pemirsa ya Dan berikutnya kita akan melihat berita bahagia Kalau zaman sekarang semuanya dipasang di status Termasuk juga tadi Deddy Kobuje pasang status di Instagram Kali ini ada seorang penyanyi Memasang status bahagia di Instagramnya Iya bahagianya adalah karena sekarang ini Sedang mengandung 5 bulan Oke dia adalah Adin Nah itu dia kita juga pengen tau nih Kira-kira sudah ada jenis kelaminnya Sudah ketahuan atau mau di share sama kita atau enggak ya 5 bulan itu udah ya 5 bulan udah bisa lihat Oh udah bisa lihat Oke maka belum punya anak ya Nah ya segera deh kalau gitu pasangannya dulu ya Dicari ya Terima kasih Setelah lagi pemirsa tetap di Instant Pagi Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax